Waduh merah lagi Udah normal lagi nih jalannya nih Hari ini udah masuk semua kayaknya anak sekolah ya Yang SMA juga kemarin masih libur Sementara SD SMP udah masuk Hari ini udah masuk sekolah lagi Nah kita saat ini berada di simpang 4 lampu merah Pintu gerbang komplek perkantoran gubernur nih Kalau kita lihat Kondisi jalanan Sangat-sangat rame dibanding hari biasanya ya teman-teman ya Karena hari ini semua sudah mulai efektif masuk sekolah Baik SD SMP SMA semuanya udah masuk hari ini teman-teman Nanti kita belok kanan masuk jalan Kolong hijau Semabung ya teman-teman ya Kita lihat kondisi Jalanan pagi hari ini seperti apa Hari ini tanggal 22 April hari Senin Jam berapa nih Jam 7 Jadi memang sedang padat-padatnya Lalu lintas di jalan Semabung sini Dan memang jalur jalan Semabung sampai ke pusat kota itu Kalau pagi seperti ini luar biasa rame nya Karena memang ini jalan utama menuju Komplek perkantoran gubernur teman-teman Ayo lama banget merahnya Oke Lanjut Pagi hari ini kita akan khusus memantau Kondisi atau suasana jalan Depati Hamsah Mulai dari Bacang Kolong hijau Semabung Nanti kita lihat bagaimana kepadatannya Karena seperti kita ketahui Hari ini semuanya sudah masuk sekolah Sudah kerja Sudah kembali ke kondisi normal teman-teman Setelah libur lebaran kemarin Dan kalau kita lihat Pagi hari ini juga lumayan padat Untung aja banyak Bapak-bapak polisi kita yang membantu ya Kalau tidak Itu kemacetannya bisa mengular panjang banget ya Karena memang jalan ini termasuk yang paling padat Di kota Bangkal Pinang teman-teman Ini bisa kita saksikan sendiri antrian kendaraannya Dan bukan hanya disini Biasanya di setiap pertigaan Atau kalau ada perempatan atau persimpangan Pasti macet seperti ini ya Emang ini sih ya apa Jalanan Semabung ini sebenarnya Sudah tidak ini lagi ya Harusnya sudah Diperlebar atau gimana lah Tapi agak susah juga diperlebar Karena sudah mempet banget sama pemukiman Atau dibikin alternatif lain Bikin jalan lain Yang menuju ke arah perkantoran gubernur misalnya Karena kalau pagi atau Siang jam istirahat dan sore pas pulang kerja itu Aduh kalau lewat sini Macet Nah seperti ini aja Kita mau Nyalik mobil aja agak susah ya Padahal naik motor Apalagi kita kalau naik mobil Agak susah Ini banyak Petugas dari kepolisian Yang membantu Di setiap persimpangan Tapi masih demikian macet Coba kalau gak ada polisi yang bantu Waduh Lebih parah lagi Kemacatannya ya Nah kita sudah Memasuki wilayah Semabung Lama Ini teman-teman Dan biasanya di Persimpangan-persimpangan Semabung sini juga Selalu dipadat oleh antrian Kalau pagi seperti ini Jam Tujuh kurang Sampai jam tujuan lewat Lima belas gitu ya Ini didominasi oleh Para pelajar yang mau berangkat sekolah Tapi nanti jam Tujuh sampai setengah lapan Atau jam lapan gitu Didominasi oleh Para pegawai PNS Atau ASN Biasanya yang lewat sini Itu nanti kelihatan dari Seragamnya Seragam baju kerjanya Nah Jalannya padat Merayap Kalau jalan Semabung ini Mau Nyalip juga agak Sulit ya Biarpun pakai motor nih Mau cari jalan alternatif Alternatif yang mana Setelah tambah muter-muter Nah nanti kita sampai di Lampu merah di depan aja ya Teman-teman ya Nanti kita lihat Situasi di Spot yang lainnya Nggak ada kerjaan juga sih sebenarnya ya Pagi-pagi gini Harusnya cari duit Ini malahan Monten ngeliatin Orang pada mau kerja Haduh 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 Kepriwe Kepriwe Kepreben Nah agak lancaran disini Yang ke arah Timur Atau ke arah Komplek perkantoran gubernur Yang rame ya Kalau yang ke arah Sebaliknya Cenderung Agak Sepi Tapi masih Terbilang Merayap padat juga Beda Kalau nanti sore Kalau kita Jam-jam 4 Sampai jam 5 Itu jalur yang Ke arah Barat Atau Ke arah Kota Itu lebih padat lagi Karena Yang pulang kerja Sebagian besar Kan mengarah ke kota Nah di depan Nanti kita Atlet aja Belok Mana ya Beloknya Yang enak Karena kita Juga nanti Harus cepat-cepat pulang Lagi Untuk Kerja Beda juga Kita belok kiri Aja Belok kiri Terus nanti Masuk gang Di dalam Nah itu Kalau yang ke arah timur Tidak berhenti-berhenti Kendaraan yang lewat Anteki terus Sampai nanti Jam 8 Biasanya Baru longgar Nah kita masuk Ke jalan Soekarno-Hatta Atau jalan Koba Di depan Kita cari Belokan ke kiri Kalau gak salah Ada Jalan tikus Juga disini Jalan kecil Tembusannya Nanti Di Semabung Baru Yang mana ya Jalannya Oh itu Tadinya Nah Yang ini aja deh Kita masuk Jalan yang di depan Agak lebaran Dikit Ini Jalur tikus Biasanya Kalau mau Menghindari Lampu merah Disana Tadi Lewatnya Sini Kalau takut Sama polisi Karena Kita gak pake helm Atau gak lengkap Nah ini Aman Kalau lewat sini Langsung Sampai di Apa tuh ya Kantor Kelurahan Semabung Baru Apa ya Situ ya Oh bukan Sampai yang di Perempatan kecil Yang ada warung Padang Itu kayaknya Bener Yang ada Jembatan Lalu nanti Kita belok kanan Lagi Kita masuk Jalan Semabung Lagi Nah Nih Kita belok kanan Lagi Cuman Karena Jalannya Rame Juga Agak Susah Kita nyebrang Nah Tulan Kosong Waduh Ini agak Silau Juga Karena Kita Jalannya Ke arah Timur Agak Silau Nih Nah Kita gak Bisa Cepet Karena Kalau Ke arah Timur Itu kita Barengan Sama Yang Mau Kerja Di Komplek Perkantoran Gubernur Pasti Antri Jalannya Terima tapi biasanya panas kayak gini ntar agak siangan gitu mendung sore hujan cuaca akhir-akhir ini nggak bisa ditebak suhunya panas tapi tahu-tahu hujan tuh antri mobilnya udah sampai sini ini kalau enggak pagi-pagi gitu berangkat kerja bisa telah terus ya kalau enggak diantisipasi gitu karena memang jalan semangabung ini kalau jam-jam segini ya padat banget nih ini kalau anak sekolah gitu pagi-pagi harus udah berangkat udah ngeh duluan kalau dia barengan sama yang ASN-ASN lewat sini wih yang ada juga macet akhirnya terlambat sekolah bayaan 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 selamat menikmati semangat untuk yang mau cari uang cari cuan mengumpulkan semongkah emas berlian semangat yang mengejar cita-cita kita mulai pagi hari ini dengan semangat semoga aktivitas kita rutinitas hidup kita semuanya diperlancar nah kita sudah masuk kembali ke wilayah bacang kelurahan bacang kampung kolong hijau nanti di depan kita belok kiri kita kembali pulang dan kita bersiap-siap melanjutkan aktivitas rutinitas oke teman-teman banangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangangang selamat menikmati macet lagi macet lagi nah kita ambil ke kiri terima kasih